Lembaga Amil Zakat DSNI Amanah membagikan paket sembako kepada pengemudi ojek di kawasan industri Batamindo Minggu Pagi. Pembagian sembako tersebut bertujuan meringankan beban masyarakat yang terdampak musibah COVID-19 atau Corona. Antrian puluhan pengemudi ojek kawasan industri Batamindo ini untuk mendapatkan sembako gratis yang dibagikan Lembaga Amil Zakat DSNI Amanah. Meski terlihat mengantri, namun mereka tetap menjaga jarak antara sesama pengemudi. Selain itu, sebelum mendapatkan sembako para pengemudi ojek ini terlebih dahulu, tangannya disemprot hand sanitizer, kemudian dibagi masker dan dicek suhu tubuhnya. Hal ini dilakukan untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Setelah melalui serangkaian pemeriksaan penggudi ojek ini, satu persatu menunjukkan kupon yang sudah diberikan sebelumnya kepada panitia, lalu mengambil paket sembako. Paket sembako ini berisi 5 kg beras, 1 kg minyak goreng, 10 putir telur, serta 1 botol minuman jahe. Pada hari ini dan beberapa hari sebelumnya, kita telah melaksanakan berbagi sembako untuk masyarakat, terutama duafa yang terdampak COVID-19. Dan pada hari ini, kita telah membagikan dan masih juga berlangsung kepada ojek kawasan industri Batamindo, ada sekitar 70 ojek lebih, baik itu yang muslim ataupun non-muslim, kita bantu. Kemudian sebelumnya, kita juga sudah melaksanakan door-to-door kepada duafa dan juga kepada 15 panti asuhan, kita juga sudah melaksanakan. Dan kegiatan ini akan terus berlangsung, ya, sampai COVID-19 ini selesai. Kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para donatur, baik yang di Batam, terlebih yang dari negeri diran, yakni sahabat-sahabat Singapur. Sementara itu, pengemudi ojek merasa bersyukur dengan bantuan yang diberikan Lembaga Ambil Zakat di SNI Amanah. Alhamdulillah, Pak, dengan ini. Soalnya mana, Pak, ya? Ini kayak gini, ini dampaknya cukup besar, Pak, ya? Soalnya apalagi kami ini ngeojek kawasan, Pak, enggak ada lagi sewa, Pak. Ya, sangat bersyukur, Pak, dengan ada ini. Silahnya dapat meringankanlah kebutuhan sehari-hari. Mudah-mudahanlah cepatlah, Pak, corona ini. Soalnya memang besar kali lah dampaknya, Pak, sebagai ekonomi. Selain membagikan sembako kepada pengemudi ojek sebelumnya, di SNI juga sudah membagikan sembako gratis ke-15 panti asuhan di Kota Batam, serta membagikan sembako ke rumah-rumah warga. Dari Batam, Aceng Junaidi, Ainews melaporkan.